Rizky Bilar masih kena mental lantaran berbagai hujatan dari netizen. Kondisi terbaru Rizky Bilar usai dilaporkan sang istri, Lesti Kejora terkait dugaan KDRT diungkapkan kuasa hukum aktor 27 tahun, adek Erfil Manurung, pada Sabtu, tanggal 8 Oktober tahun 2022. Menurutnya, Rizky Bilar masih kena mental lantaran berbagai hujatan dari netizen atas kasus tersebut. Hal itu membuat klien tidak hanya bisa makan mie instan karena tak nafsu makan. Sampai dengan tadi malam saya ke rumahnya dia masih down, makanya dia hanya makan mie aja, nggak makan nasi, kata adek Erfil Manurung. Dipaksakan supaya dia jangan sampai sakit karena tanggal 13 Kamis harus memenuhi panggilan Polres Metro Jakarta Selatan, sambungnya. Namun, saat disinggung soal komunikasi dengan sang istri. Ia mengatakan jika hubungan keduanya masih terjalin baik. Kalau saya melihat mereka masih baik-baik saja. Mereka masih video call, yang jelas sampai saat ini masih komunikasi, ungkapnya. Sementara, pernyataan berbeda disampaikan oleh Kabit Bumas Pol Dametro, Kombes Pol Endra Zulpan, lantaran Lesti Trauma dan Enggan berada satu rumah dengan suaminya tersebut. Yang bersangkutan tidak ingin berada satu rumah dengan saudara Muhammad Rizky karena trauma. Yang bersangkutan saat ini berada di tempat yang tidak perlu saya sampaikan. Tetapi di tempat lain yang dia merasa aman, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!